Sementara itu, pemisah di akhir masa jabatan pada tahun 2019, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Cianjur terus gencar melakukan reses di beberapa titik. Reses tersebut pemisah bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat di wilayah daerah pemilihannya masing-masing. Dalam reses tersebut, anggota DPRD dari Fraksi Demokrat mendapatkan penyekeluhan dari warga. Reses masa sidang ke-1 Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Cianjur terus gencar dilakukan. Salah satunya reses Ketua DPRD Yadi Mulyadi dari Fraksi Partai Demokrat yang mendatangi langsung dan bertemu dengan warga desa Mekarjaya Kecamatan Mande. Menurutnya, reses merupakan masa penting yang sejatinya fungsional dalam menjaring aspirasi masyarakat. Reses ini merupakan kewajiban bagi anggota DPRD. Setiap 3 bulan, anggota Dewan turun ke daerah pemilihan untuk bertemu konstituen, menjaring informasi, menghimpun seluruhnya untuk disalurkan. Dalam reses ini, beberapa warga mengutarakan aspirasi. Misalnya terkait perbaikan infrastruktur pedesaan, perlu adanya tempat pembuangan sampah, sumber daya manusia yang notabene tingkat pendidikannya masih rendah, serta masih kurangnya sarana-prasarana tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya. Para anggota Dewan mengatakan, seluruh keluhan dan harapan masyarakat akan ditindaklanjuti secara maksimal, sedangkan realisasi anggaran untuk program-program yang disetujui, bisa tahun depan atau saat anggaran perubahan. Sementara itu, menurut Kepala Desa Mekarjaya, permasalahan di pedesaan, terutama di bidang infrastruktur, yang akan menunjang kemajuan ekonomi masyarakat pedesaan, yang paling penting untuk meningkatkan sumber daya manusia, pendidikan, serta lapangan kerja. Saya rasa ini, masyarakat merasa ada keinginan yang akan disampaikan, yang disampaikan itu adalah betul-betul murni keinginan masyarakat. Walaupun memang di sini masih banyak juga syukur yang harus dilaksanakan, oleh pemerintah, walaupun pemerintah desa juga sudah menganggarkan sebagian besar, tetapi belum bisa semuanya terkaper untuk dana yang ada di produksi masyarakat desa. Diharapkan dengan aspirasi dan keinginan masyarakat, seluruh anggota DPRD bisa merealisasikan program-program aspirasi mereka.